Oke, nah kita lanjut ke nomor 5, kita baca soalnya ya. Nah, pengisian air pada sebuah kolam ikan, jika menggunakan mesin pompa jet, dia dapat terisi penuh dalam waktu 4 jam. Sedangkan, jika pengisian kolam tersebut dengan pompa biasa, kolam akan terisi penuh dalam waktu 10 jam. Pada satu keadaan di mana kolam ini diisi dengan pompa jet baru 3 jam, terus mesin pompa jetnya mendadak rusak. Jadi, harus diselesaikan pakai pompa biasa. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengisian kolam ikan tersebut? Nah, silakan dikerjakan dulu. Habis itu, kita bahas bareng-bareng lagi ya. Ini sama, kita kasih waktu 5 menit ya. Bawas itu D, 3 jam. D, Marsha juga D. Oke, udah ada yang pilih ini, 2 orang. Yang lain? Oh iya, Deng, 2,5 jam. Sorry, 2,5 jam, 2,5 jam. Putri juga 2,5 jam. Ada lagi, ada jawaban yang lain? D, lumayan nih, banyak. 2,5 jam. Safira, 2,5 jam. Oke. Wih, mantap. Oke, udah rame ya. Jawab, D. Satu orang, yuk bantuin kakak. Gimana cara ngerjainnya? Ada yang mau menjadi relawan? Gimana? Kalau salah. Eh, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Karena salah itu adalah bagian dari pembelajaran. Kalau menurut aku, mah. Kan diketahui kalau misalnya pakai pompa jet itu 4 jam. Kalau misalnya pakai pompa biasa 10 jam. Eh, ini atas namanya siapa tuh? Marsha. Marsha. Oke, Marsha ya. Nah, biasa 10 jam. Terus terus? Nah, terus kan udah keisi 3 jam pakai pompa jet. Berarti kalau misalnya disetarain, 10 dibagi 4 itu 2,5. Kalau misalnya udah 3 jam berarti udah 7,5 jam yang setara sama pompa biasa. Jadi kalau dilanjutin tinggal sisa 2,5 jam. 2,5 jam. Oke, oke, oke. Nice, nice. Siap, siap. Bisa, bisa, bisa. Berarti jawaban Marsha D, 2,5 jam ya. Oke. Oke. Makasih ya, Marsha. Yang lain gimana sepakat? Tata Muhammad Dafa deh. Dia mah. Gimana, mana Muhammad Dafa? Mau bantuin kakak? Oke. Yang lain, gimana ada jawaban yang lain? Selain D, caranya dengan cara yang sama atau gimana? Ada cara yang lain mungkin? Jadi ini bener ya, dapatnya itu 2,5 jam. Sama jawabannya, caranya beda. Nah, gimana Putri? Caranya beda kartanya. Putri mau open mic? Oke, gak apa-apa. Ya bener ya, jawabannya udah setengah jam. Mungkin kita punya banyak jalan menuju Roma. Punya banyak jalan sampai ke jawaban yang delta ini. Kita coba ini ya. Kalau misalnya untuk pompa jet, itu kan untuk terisi satu kolam penuh, itu adalah 4 jam. Ini sama aja sih ya. Cuman mungkin secara matematisnya kita turunin, kalau misalnya langsung mau mikir. Seperti tadi, Marsya itu boleh banget juga. Berarti kan, dalam satu jam itu terisi ada 4 kolam. Nah, sedangkan kalau kita pakai pompa biasa, ya. Nih, pompa biasa. Maka, satu kolam itu, ini 10 jam. Berarti, satu jam itu cuman terisi 1 per 10 kolam. Tuh. Nah, sekarang, dalam 3 jam, dalam 3 jam, kalau kita pakai mesin jet, berarti kan yang terisi adalah 3 dikali 1 per 4. Berarti itu udah terisi 3 per 4 kolam. sisanya adalah 1 per 4 kolam nih, sisanya. Berarti, mesin biasa perlu mengisi 1 per 4 kolam lagi. Nah, 1 per 4 kolam ini, kalau diisi pakai mesin biasa, kita butuh berapa jam? Kan? Kita kegaris dulu. kan kalau 1 jam, ini 1 per 10 kolam. Jadi, kalau misalnya dia 1 per 4 kolam, dia berapa jam? misalnya kita misalkan aja X gitu kan? X jam. Nah, ini tuh kita, yaudah, bikin perbandingan aja misalnya kan? 1 kolam itu, 1 jam itu 1 per 10. kalau X itu 1 per 4. Berarti kita kali silang aja, berarti ya, berarti 1 per 4 sama dengan X per 10. Berarti X-nya adalah 1 per 4 dikali 10. Nah, nanti ketemu X-nya adalah 2 setengah jam. Gitu ya. Jadi, ada di opsi delta. Oke. Ada cara yang sama atau ada cara yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Juga boleh, silakan. Putri, caranya kayak gini enggak? Iya, sama caranya kayak kakak. Oke. guys, siap. Oke. Tapi kalau dengan cara Marsha tadi, enggak perlu coret-coret gitu kan? Tinggal langsung dipikirin, enggak langsung dapat bebas mau pakai cara yang mana. Tapi kalau misalnya ragu, ya kita coret kayak gini, nanti dibandingin aja pakai perbandingan gitu kan? Perbandingan senilai. Oke. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, kita pindah ke nomor berikutnya. Oke. Nah, ini. Oh, ini pernah kita bahas nih di pertemuan TPS yang pertama. Kalau 1 per 1 kali 2, tambah 1 per 2 kali 3, dan seterusnya. ini 1 per 5 kali 6. Nah, berapa jawabannya? Yuk. Mungkin paling lama 2 menit ya. Coba dikerjain dulu. yang udah ikut pembahasan TPS pertama, bisa jawab nih. ini kan ya. Ada yang udah ketemu jawabannya? E katanya. Putri E. Yang lain? Tadi. Tadi, Marsha. Marsha udah dapat gak? Gak tau, aku masih kelas 10. Oh, kelas 10. Oke, oke. Gak apa-apa sih sebetulnya. Oke, Zara. Siapa lagi? Eh, Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi? Oh, eh. Semua nih. Oke. Ada yang mau bantuin kakak jelasin caranya gimana? Coba hamba Allah yang paling semangat. Eh, katanya. Yuk. Terus pas kakak bilang coba hamba Allah gitu. Oh, lagi tidur bisa nge-chat ya. Hamba Allah semuanya merasa. Semuanya hamba Allah disini. Oke. Yuk kita coba ya. Siapa tau hamba Allah lagi tidur tapi bisa nih bantuin. Nah, kalau di pertemuan PTS yang pertama kita tuh pernah ini ya ngejelasin persis soal yang kayak gini ya. Nah, kalau soal ini itu tuh kita tinggal lihat awalnya sama akhirnya aja. Gitu kan. Nah, kok bisa kita coba buktikannya ini. Satu per satu kali dua itu tuh bentuknya sama aja dengan satu per satu dikurang satu per dua. Gitu ya. Kalau nggak percaya coba kita buktiin. Nah, kita ubah lagi ke bentuknya kayak gini ya. Kalau nih, ini coba kali silang. Berarti kan disini kali silang itu berarti satu kali dua ya. Berarti ini dua min satu. Nah, dapat kan satu per satu kali dua. Masih belum percaya lagi. Coba satu per dua kali tiga. Ini kan sama aja dengan satu per dua dikurang satu per tiga. Sama dengan coba ini dua kali tiga disini. Berarti disini tiga min dua. Jadi, dapat satu per dua kali tiga. kalau udah dapat kayak gini berarti kan ini bisa kita ubah jadi satu per satu dikurang satu per dua kemudian satu per dua kali tiga itu sama dengan satu per dua dikurang satu per tiga gitu ya. Terus nanti ditambah satu per tiga min satu per empat ditambah lagi satu per empat min satu per lima terus nanti ditambah lagi ini satu per lima dikurang satu per enam gitu. Nah, ini kan saling cancel ya min setengah dengan setengah minus per tiga dengan plus per tiga dan seterusnya. Sehingga yang tersisa adalah satu per satu ini dikurang satu per enam nah, makanya kalau ketemu soal yang kayak gini di selanjutnya itu tuh kita bisa langsung aja lihat angka pertamanya dan lihat angka terakhirnya berarti ini T sama dengan satu per satu dikurang satu per enam berapa tuh? Ini penyebut enam nih berarti enam kurang satu sama dengan lima per enam atau sama dengan ya nol koma lapan tiga T jawabannya benar E ya oke oke sampai sini ada yang mau ditanyakan aman masih aman kalau masih aman kita lanjut lagi ini kakak tandai dulu eh nah yuk katanya pada gambar di bawah ini diketahui luas bojur sangkar A B C D itu adalah X kuadrat E C sama dengan Y maka luas segitiga A B E luas A B E itu berapa nah yuk coba di kerjain dulu 2 sampai 3 menit lah ya 2 menit deh 2 menit bisa nih insya Allah hayuk 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 kalau udah nemu jawaban boleh lewat chat boleh langsung open mic boleh annotate silahkan A A katanya putri putri A oke yang lain kasih ya putri Marsha A oke Marsha keren yuk yang lain Ece itu Y hamba Allah A A nya berkurang tadi A nya banyak hamba Allah ini udah ada tiga orang nih jawab A yang lain lagi ada jawaban yang berbeda Muhammad Dafa bingung katanya Muhammad Dafa yang mana kok dihokilin terus enggak enggak itu Safira juga gimana Allah hamad Dafa iya kenapa dibawa terus emang enggak berat Dafa dibawa terus Safira juga A oke ada jawaban lain enggak ada ada yang mau bantuin kakak Dafa mungkin atau Ryan nah yuk kita lihat disini yang untuk katanya luas segitiga ABCD lagi memahami eh gimana memahami oke ini dibahas nih Dafa enggak apa-apa atau mau dipahami sendiri dulu oke kita lanjut ya untuk luas bujur sangkar ABCD itu katanya X kuadrat nah kalau bujur sangkar kan sisi kali sisi ya luasnya teh terus dia X kuadrat berarti ini tuh X ini juga X dan ini juga X ini B sampai C juga X kan tapi EC itu sama dengan Y C itu Y nah selanjutnya BE BE itu kan kalau BC itu X ya tapi EC itu Y berarti BE bisa kita tahu sebagai X min Y gitu ya terus yang ditanyakan adalah luas segitiga sebentar oke sorry ada gangguan lagi masih ada ya Allah nah untuk kita pakai yang biru deh ya jangan-jangan itu Dava sama Ryan lagi oke nah luas segitiga ABE ingat rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi ya kan alasnya itu untuk segitiga ABE ini adalah BE jadi setengah kali BE dikali tingginya adalah AB gitu kan berarti sama dengan setengah BE itu adalah X min Y sedangkan AB itu adalah X kan-kan nah berarti sama dengan nah ini setengah dikali X kali X berarti X kuadrat X kali Y berarti min X Y disini ya berarti jawabannya ada di opsi A oke paham disini ada yang mau ditanyakan tadi tadi yang lagi berusaha memahami paham banget katanya oke oke lanjut ya kalau gak ada yang mau ditanyakan kita lanjut nah ini ini masih ini lumayan nih ini lumayan 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 gampang lah ya perhatikan gambar di bawah ini jadi ada persegi kemudian ini persegi satu ini persegi dua ini yang ketiga gitu ya yang masih utuhnya gitu lah ya ini salah terus katanya AE itu sama dengan EF nah AE itu sama dengan EF terus sama dengan FB FB itu mana sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH dan sama dengan HD oke nah EK dan FL tegak lurus terhadap AB terus GK dan HL tegak lurus terhadap AD nah yang ditanyakan rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir berapa berarti rasio antara gini aja ya luas daerah yang tidak diarsir dibagi dengan luas daerah yang tidak diarsir ini berapa yuk cobain 3 menit 5 menit 5 menit sama Ryan nih yang mau ngejelasin untuk soal ini ya kan ya ditunggu ya wah tiba-tiba Ryan kebelet ke toiletnya satu hari tuh yuk putri marisya safira dan yang lain banyak ya kalau di absentin satu-satu hamba Allah putri putri jawabannya ayah nih oke ayo kata 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 Marsha susah ini segi hitung aja masing-masing dulu luas perseginya safira 1 banding 2 berarti safira C gak tahu tapi kayaknya C Alhamdulillah C Corey C udah ada dua jawaban nih yang beda ada yang mau pilih A ada yang mau pilih B D sama E dikasih clue dikasih clue misal oh putri ragu A E misal ini X kan A E itu X kemudian Ryan katanya A juga E A E itu katanya X kemudian itu sama dengan E F berarti ini juga X berarti ini juga X kan terus ini juga sama dengan AG kan sama dengan GH ini juga X dan HD juga X kita ini dulu hitung luas yang pertama luas bangun yang pertama kemudian luas bangun yang kedua luas bangun yang pertama itu oke C ya L1 itu ini kan A E K G ya kalau luas bangun yang kedua itu A F LH terus luas bangun yang ketiga itu adalah A B CD nah berapa tuh ada dua jawabannya A sama C oke kita lihat ya disini untuk luas bangun yang pertama ini kan berarti X kali X kuadrat kalau luas bangun yang kedua ini kan 2X X tambah X berarti 2X berarti 2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat nah luas bangun yang ketiga ABCD ini kan X tambah X tambah X berarti 3X 3X kuadrat sama dengan 9X kuadrat terus apalagi sekarang kita cari yang kita cari luas yang diarsir yang pertama ini nih kita tinjau yang ini ya kita tinjau yang ini AE KG itu kan sama aja dengan luas 1 sama dengan X kuadrat kemudian luas bangun yang tidak diarsir berarti yang ini ya yang warna putih ini ditutup berarti luas bangun yang kedua dikurangi dengan luas bangun yang pertama ya enggak berarti sama dengan 4X kuadrat dikurang dikurang X kuadrat berarti sama dengan 3X kuadrat habis itu cari lagi yang ini yang ketiga luas bangun yang diarsir yang kedua berarti sama dengan ini ini bangun yang ketiganya L3 dikurangi sama L2 dikurangi L2 berarti sama dengan L3 tadi kita dapat berapa 9X kuadrat 9X kuadrat dikurang L2 nya adalah 4X kuadrat kata putri iya C berarti siapa yang A tadi C sama dengan 5X kuadrat udah dapat kan yang ditanya adalah rasio antara yang tidak diarsir dengan yang diarsir berarti sama dengan ini luas yang tidak diarsir yang diarsir kan ada ini Larsir 1 ditambah L yang diarsir yang kedua berarti sama dengan ini adalah 3X kuadrat dibagi ininya adalah X kuadrat ditambah 5X kuadrat sama dengan 3X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 5X kuadrat berarti 6X kuadrat ya kuadratnya sama-sama habis tinggal 3 bagi 6 berarti 1 per 2 atau 1 banding 2 gitu ya kalau tulis ini berarti jawabannya ada di opsi C oke benar kak C oke ada yang mau didiskusikan dulu untuk soal ini aman 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 oke ya kalau aman kita pindah lagi kita pindah ke soal berikutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton